Risti Tagor memilih tetap menjada artis cantik lahiran 1989 itu mengaku sama sekali belum memikirkan soal jodoh melainkan lebih memilih mengurusi karir dan anak Terkait urusan pasangan Risti Tagor mengaku tidak mencarinya namun Risti menyerahkan urusan asmara ke sang maha kuasa sebab ia yakin dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan kepada dirinya Sebelumnya Risti Tagor menikah dengan Rifqi Balwell pada 2010 namun rumah tangga mereka kandas pada 2014 kemudian Risti Tagor menikah dengan Stuart Colin 2015 Hanya satu tahun mereka memutuskan bercerai pada 2016 Dilansir dari Tribun Sumsel, Risti Tagor mengawali karir sebagai bintang iklan Saat duduk di bangku SMA, Risti Tagor dengan kawannya sempat mengikuti ajang model majalah Risti Tagor masuk dalam 100 besar seleksi model majalah Di babak penyisihan, Risti Tagor masuk 70 besar Kemudian Risti Tagor mendapat tawaran dari pencari bakat untuk membintangi iklan parfum Sukses sebagai bintang iklan membuat Risti Tagor melebarkan sayapnya ke dunia akting film Sederet film layar lebar di Indonesia telah dibintangi oleh Risti Risti Tagor mulai ikut syuting pertamanya bersama pelawak senior timbul seribulat di FTV Nama Risti Tagor meleceh tahun 2007 saat memerankan sosok Andien dalam film Pocong 2 Risti Tagor kemudian tampil di film Best Friend dengan Nikita Willy Yang ceritanya mengenai kehidupan broken home Tahun 2009, Risti Tagor jadi bintang video klip Derby Romero dengan judul Gelora Asmara Masih ada film layar lebar yang dibintangi Risti Tagor Di antaranya Pocong 2 tahun 2006, Best Friend 2008, Musik Hati 2008, dan Perempuan Berkalung Sorban di tahun 2009 Risti Tagor sempat menikah dengan aktor Rifqi Balwell pada 2 Oktober 2010 lalu Dari pernikahannya itu, keduanya dikaruniai seorang anak berdama Arsene Rafa Balwell Namun Risti dan Rifqi memutuskan untuk bercerai pada tahun 2014 Risti kemudian menikah dengan Stuart Colleen pada 19 April 2015 Sayangnya pernikahan itu hanya berusia beberapa bulan Hubungan itu pun kandas pada saat Risti Tagor mengandung anak dari Stuart Dari pernikahan keduanya itu, Risti dikaruniai anak berdama Arkana Rafif Bishari Setelah cerai Stuart Colleen, Risti Tagor menghilang dari dunia hiburan Saat muncul lagi, Risti disebutkan sudah menikah untuk ketiga kali ya Risti Tagor dikabarkan telah menikah lagi bersama pria yang bekerja sebagai pengacara Namun gini Risti Tagor justru dikabarkan sudah kembali bercerai dari suaminya yang pengacara itu Risti Tagor kembali menyendang status jandak untuk ketiga kali ya Dari pernikahan ketiganya bersama pengacara, Risti Tagor dikaruniai anak bernama Sila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!